Kita beralih soal bakal Cawapres, Saudara Partai Persatuan Pembangunan disebut akan ajukan Sandiaga Uno jadi bakal Cawapres Ganjar Pranowo. Menanggapi berbagai spekulasi soal Cawapres pendamping Ganjar, Sandi mengaku pasrah. Sandi memilih menyerahkan hasil keputusan pada Ketum P3. Sebagai kader baru di P3, Sandi menyebut tujuannya bergabung dengan P3 bukan karena tawaran posisi Cawapres, melainkan ada nilai dan kesamaan nilai. Ya itu tentunya kewenangan daripada pimpinan partai politik. Sama seperti jawaban tadi, itu murni adalah wawenang dan domain dari Pak Mardiono sebagai PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu, PDI Perjuangan berikan sinyal akan menentukan bakal Cawapres di bulan September 2023. Menurut sekjen PDIP, Agustus menjadi bulan proklamator. Sementara Oktober adalah batas waktu ditentukan KPU. Saat ini PDIP masih menggodok nama-nama yang diajukan Partai Politik Pengusung Ganjar Pranowo. PDIP sudah mengantungi beberapa nama potensial yang akan jadi Bacawapres Ganjar Pranowo. Kalau dari KPU kan Oktober, sehingga nanti di tengah-tengah itu ada momentum yang tepat setelah semuanya terkristalisasi dengan baik, akan muncul nama yang pasti itu merupakan jawaban bagi PDI Perjuangan dan Partai Politik lain yang mengusung Pak Ganjar, ada P3, ada Hanura, ada Perindo dan nanti ada Partai lain gambaran tentang pemimpin yang akan diusung bersama-sama. Dari Koalisi Perubahan, Partai Nasdem menyebut masih menanti keputusan Anis Baswedan untuk menentukan nama bakal Cawapres yang akan maju di Pilpres mendatang. Anis yang diusung Demokrat, Nasdem dan PKS memiliki hak penuh untuk tentukan nama. Nasdem mengaku akan tetap menunggu keputusan Wapres dari Anis Baswedan. Kalau posisi Nasdem, ya kita nunggu Pak Anis siapa yang akan putuskan dan kita nanti Partai tentu menerimanya. Jadi bukan dari Partai ke Pak Anis, tapi sekali lagi posisinya dari Pak Anis ke Partai. Tapi benar gak sih? Terima kasih. Terima kasih.